Halo Elora Halo Elora Hei, Elora mau pergi liburan ya Hei, senyum-senyum ini Senyum-senyum ini Bajunya tanpa lengan ya Kakak Mika juga sudah siap om tante Tuh, tinggal pakai sepatu saja Hei, Kakak Mika Kakak Mika mau liburan? Dia sibuk ya, dia putas Mbak PT baru buang sampah-sampah bio Hei, kukulu kukulu Hei, kukulu kukulu Cerita tuh sama om tante Kukulu, kukulu Dia sudah bisa ketawa yang sampai keluar suara Cuman masih jarang Ya, masih jarang Kita semua punya pakaian ada dalam kopor itu Dengan itu jeket-jeket ada di bawah Bapak PT taruh semua disitu Nanti dia kasih masuk dalam mobil Bapak PT lagi check-in dulu Oke, jadi sekarang kita ke kamar Om tante Oh, disini bagus ya Ada apa? Spiel kamar Ruang bermain Tuh, jadi Mika nanti bisa main disini Om tante Jadi waktu yang saya ke Istanbul Waktu itu yang sama-sama kakak inap Sekeluarga dengan ketemu Adi Bungsu itu Ternyata Bapak PT dengan Mika waktu itu sudah pernah nginap disini Waktu itu memang kita video call Tapi saya tidak tahu di hotel mana Waktu itu kan mereka Weekend cewek Kalau bahasa Belandanya Mereka weekendan gitu lah ya Saudara-saudara berdua Ini anak bapak Jadi ternyata tuh di hotel ini juga Cuma di kamar sana nomor 10 Kalau tidak salah Dan sekarang ini kita mau ke kamar yang lain Nah, jadi kita nomor 17 Kita masuk lihat Oke, ya kita langsung ini dulu ya Room tour begitu Jadi nih hotelnya nih kayak hotel tua begitu Cuma kenapa kita datang kesini lagi Karena waktu itu kan Bapak PT dengan Mika sudah pernah kesini Kan dekat dengan Hohe Veluwe Yang besok kita mau pergi untuk main sepeda ya Kayak di hutan begitu Jadi dari National Park begitu Jadi memang sengaja disini Sekalian juga disini ada kolam renang Mika mau berenang Terus juga ya ramah anak-anak Tadi ada dia punya ruang bermain juga kan Makanya kita check juga hotel lain Yang kayak hotelnya Belanda Yang apa Van der Valle Kayak gitu-gitu Tapi full tinggal yang family room Yang mahal sekali ya Yang dia punya harga sudah mahal sekali Oke, jadi kita mulai Ini room tournya Mika mengamuk ya Jadi kita jeda dulu Eh, tidak jeda sih Ini kalian lihatnya langsung sih Soalnya-soalnya Jadi ini pintu masuknya Seperti biasa Di sebelah sini nih Langsung ada kayak lemari-lemari Begitu Oh geser Eh, ya sudah lah Tidak usah dibuka Kok ini lemari ya Surah-surah Terus Ini disini Tempat simpan barang-barang berharga Terus Di sebelah sini nih Ada tempat gantung baju Dan segala macam Terus ini apa? Oh ini untuk gantung jaket Kalau ini Kalau ini Oh, jadi dia punya Jadi toilet Mana? Saya masuk di dalam Mbak Pepe Jadi toilet sama Dia punya kamar mandi Pisah ya Bagus-bagus Pejen kita lagi mandi Terus ke Pepe dia Buang air besar 14 Jadi itu toiletnya Di sini kamar mandinya Berarti ya Jadi kamar mandinya begini Tuh Mbak Pepe disana Ini berasaknya dalam kafal gitu ya Jadi dia cuma batap Yang langsung dengan shower Pelan-pelan Pelan-pelan Tata goyang ya Nanti yang nonton Pusing dan emosi Mbak Pepe tolong ya Oke Jadi Sekarang 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 Kita langsung di sini Jadi ini Jadi itu kayak gam Begini Jadi pertama Kita masuk di gam Gini Kamar mandi WC Sama lemari-lemarian Mbak Pepe Seter-teter di pintu situ Jadi Ada pintu lagi Masuk langsung di sini Ada kamar Tadah Jadi itu tempat tidurnya Dua Memang sengaja Bagi yang Twin bed begini Supaya Mbak Pepe Dengan ini kan Satu tempat tidur Saya dengan Elora Satu tempat tidur Begitu Dan ini tempat tidurnya Luas ya Besar Jadi muat ya Terus Seperti biasa Ada TV Di sini Buah Pemandangan di luar Apa ya Ayo kita cek Tara Pemandangannya rumput Dan di situ Ada kakak Mika Yang sedang bersin Ya Kakak Mika ya Iya Iya Oke Oke Jadi nanti kita lanjut lagi Besok pas kita ke Itu ya Hoheveluwe main sepeda Sekarang ini kita mau pergi makan malam Dulu Tapi saya tidak bawa kalian So saudara-saudara Jadi sekarang nih hari berikutnya Kita sekarang mau pergi ke Hoheveluwe Kita mau pergi bersepeda Halo Mika Oh Mika lagi makan Jadi tadi kita sudah sarapan Anak-anak sudah Perut sudah kenyang Mika sudah sarapan Elor sudah minum susu Kita doa juga tadi Sorry tadi saat tidak rekam Sorry ya Sorry Jadi sebentar ini juga kita mau ketemu dengan Kak Monik sama Jonathan Yeay Jadi kita mau bersepeda Nanti sebentar nih rame-rame ya Nanti kalian ikut menikmati juga Pemandangan di Hoheveluwe itu Jadi di situ tuh nanti ada banyak sekali sepeda putih Jadi nanti baru Saya kasih tunjuk lagi pas kita sudah sampai di sana Nah ini 25 menit lagi buat kita sampai Kita baru saja tadi keluar dari hotel Baru saja tadi pas saya berbicara ini Jadi nanti sampai sana baru saya lanjut lagi ya By the way nih kalian lihat ini Sampu alis ini Sebelat tebal Sebelat tipis Gara-gara tadi nih saya Apa Saya garis alis sambil bergosip Dengan kakak Indah ya Sudah-sudah Jadi tidak berhati kan Bye-bye Sebelat tebal Sebelat tipis Jadi ya sudah lah ya Tidak apa-apa Tidak ada yang pusingkan juga nih Saya sendiri yang pusing Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right So akhirnya kita ketemu kakak Monik disini Akhirnya sebentar kita mau bersepeda Rame-rame Sudah Aku 3 tahun belum bersepeda Iyo terakhir 2019 Waktu bulan Agustus apa Juli 2019 Waktu dengan aneh lho titis Lama sekali Mika masih kecil Sekarang giliran Enora yang bersepeda Yes Oh Mika belum 1 tahun waktu itu Oh ya anggur ya 3 Mika ada masuk dalam bagasi Tuh ada suaminya kak Monik juga Hai Anatan Hei Halo Jadi ini suaminya kak Monik ya Lagi baca rita bapak-bapak tuh Kak Monik lagi main sama Mika sana Mika nanti sebentar deh dengan Dengan Om Yonatan Terus Elora dengan Bapak RT Karena saya takut ya Saya takut jatuh karena Mereka punya sepeda disini agak susah ya kakak Kalau baru ketinggian buat saya Sepedanya beda-beda Iya Jadi saya takut kalau saya gendong Elora Nanti jatuh lagi bahaya Karena saya pernah jatuh disini Oh ya ampun Saya pernah jatuh waktu sama-sama Dengan apa waktu kita Family Weekend Dengan Bapak RT punya keluarga Baru kita bersepeda disini Baru saya jatuh Makanya tidak berani Mau bawa anak-anak Tapi sudah ya Ada bapak-bapak Aman Orang Belanda kan ahli Dalam bersepeda ya Iya lo bilang katanya Setelah dong bisa jalan Ya harus sudah bisa naik sepeda juga Jadi itu dong punya Jalan kedua tuh seperti itu Nanti kita lanjut lagi ya Iya Jadi ini kita lagi pilih-pilih sepedanya Tuh Jadi itu sepeda-sepedanya Tuh Hai Kak Monik Mari kita review Kita dengar pilih yang baru Oh ini kayaknya baru nih Kelihatan kayak Eh tidak Tidak ada punya Iya Dipilih-pilih Dipilih-pilih Yang gitu kayak gitu Atau Bapak-bapak tidak peduli Tapi ibu-ibu saya Biasa Gantung-gantung begini Tuh Jadi gantungnya begini nih Kaliannya tuh Jadi gantung dia punya Setir saya gitu Tapi lihat ini Sadel dan tinggi sekali Iya Suruh bapak-bapak kasih turun Sudah Nanti kita melayang teman-teman Yes Saya tidak injak Mau Mau Apa Mau stop Musti lompat Tuh Bapak-bapak lagi Stale-stale Jadi nih saya Ini Masih baru Sepedanya Jadi Elora sudah aman Sama Bapak RT Ini sepedanya By the way Kalau kalian perhatikan Sepeda ini kan Tidak ada Punya rem ya Sudah-sudah Jadi kalau mau rem Harus Kasih ke belakang Harus Kayu ke belakang Baru stop Kalau tidak Tidak akan rem-rem Sudah-sudah Kalian lompat Ayo dari Jangan bebas Nanti Aduh Jangan Oke Jadi kita mau jalan Mika harus naik di Om Yonatan Tuh Tunggu Mika mau duduk di Om Yonatan Sampai jumpa Oh Ada yang lihat Lihat peta dulu Perasaan seulang-ulang disini Masih lihat peta lagi Sojai sekarang ini Kita lagi istirahat Untuk Apa Tuh Makan Sama minum dulu Supaya abis ini ada tenaga ya Untuk kayu sepeda lah Ya saudara-saudara Ya kita baru selesai Sebenarnya ya Saat tidak update Tadi Sorry Nanti kalian tinggal cek Di vlognya Kamu Nisah Ya sekarang ini Elora lagi santai Sama kante Monik Ya kita Kita Lagi sama Kamu Nisah Sekarang Mika lagi pergi Main Ada Di samping situ Dengan para bapak-bapak Dengan Om Yonatan Sama Bapak R.U.T Oh Ini minyak Tapi ada macam Bau-bau Apa Rosa Apa Ketertau Mungkin dari Itu Parnuk Oh Elora Elora Sangat tante Monik Ya Hai Hai Om Tante Hai Om Tante Elora juga Sambil Susu Sudah Tidakkan keleparan Sumpah di jalan Ya Jalanan jauh Tadi Elora Sama Bapak RT Setengah jam Dia tidur Teman-teman Semua Koba tempel Mada tidur Oh Segitu Ya ini kita Lagi lewati Padang Savana Saudara-saudara Ya Ini lagi Sunyi Disini Biasa Berani Angkat Ini Angkat HP Untuk rekam Aduh Tapi angin Semoga kalian bisa dengar Sup suara ya Aduh Kamonik di depan Kamonik Kamonik Mika Sama Om Yonatan Bapak RT Dengan Elora Tuh Jadi pemandangannya Kayak gitu Kering Biasanya Yang kering Kering Ini Katanya Warna Umu Bunga-bunga Umu Itu Cuma Tidak tahu Kapan Padahal Keluar Lihat Itu Kita Semua Paku Tabrak Eh Baru Kamonik Seru Toh Ini Kalau rame-rame Semakin banyak Semakin seru Ini Iya Kita tahu Kita tahu Udah Sepeda Mari kita Belajar Datang ke sini Kita piknik Di sini Bawa nasi kuning Apa semua Dibawa Pohon Abis itu Main Sepeda Abis itu Mungkin Main game-game Apa Abis itu Ini Lari Paku Guling Di Padang Padang Rumput Besok Terhadap Padam Lekas Rekas Oh Depan Ada Monument Oh Iya Mari Kita Kesana Lihat Iya Ayo Kita Kesana Lihat Semangat 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 Tuh Tadi kita ada perhantam Dari angin Soalnya Kita mau melayang Dengan sepeda Tidak kuat kayu Coba bayangkan Masa Jalan Datar Sampai Paham Mau tercabut Iya At least Mau pecah Tuh Jadi kita lagi stop sementara dulu Mau ubah foto dulu Terus aku punya sepeda Kak Monik punya sepeda Itu ada Itu Pak Monik Seandainya ini Langsung ada Apa Laut Begitu Terus aku Pohon kelapa Ada yang jual es kelapa Menghayal tuh gratis Sudah Saudara Ya Wow Hah Jadi kita salah jalan Saudara-saudara Kita sekarang lagi ada di Depan kastil Tuh Istirahat sebentar dulu Tadi naik turun gunung Ya kakek Tadi naik turun gunung Hossa 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 Tuh Mikennya ini Mengantuk Karena angin sepoi-sepoi Tiup tuh Jadi yuk Saya juga mengantuk So Saudara-saudara Kita sudah selesai bersepeda Soalnya tadi saya tidak update lagi pas kita selesai Karena saya punya paha-paha nih Sakit sekali Saudara-saudara Jadi sekarang ini kita lagi dalam perjalanan Ini kita lagi dalam perjalanan Mau pergi ke restoran Kita mau pergi Apa Drunch Jadi makan siang Sekarang makan malam Tadi kita sudah makan siang sih sebenarnya Cuman Makan siang tipis-tipis begitu Saudara-saudara ya Ya sekarang ini kita mau pergi Langsung makan juga Ini sekarang sudah mau setengah lima ya Jadi Kak Monique dengan Nionatan Sudah duluan Oke sudah Sorry kalian putalinya sakitin Dengarkan Elora yang sedang mengamuk Di belakangnya Saudara-saudara Sedikit lagi sampai 2 menit lagi sampai Jadi aman Ya sekarang ini kita sudah di restoran Masih tumpu makanan datang untuk memakan Tapi suami-suami tumpu makanan Sudah tiba semua Tengah kita para istri ini masih menunggu Itu sudah Kenapa? Karena istri yang paling lapar Istri yang paling lapar Lora juga sudah minum susu Untante Oh itu kita punya makanan Tuh Kak Monique sleep tong Apa sleep? Dan kuel Saya punya sate ayam Kak Monique punya ikan asin Ini mau macam kelebihan Ini mau luar lu pakai ikan asin Semoga setra order Tidak sih Tuh Mika punya Apa? Pancake panas Pakai bacon Bapak punya apa salah satu yang tahu Piringnya panas teman-teman Gak usah musik Panas ini Panas Angat-angat Bagaimana? Angat-angat buku Lalu ini dia pua aroma Tapi enak sih aroma Ikan goreng Kurang colo-colo Kurang cecah Nggak sih Sambah pulang nih Kayaknya yang lalu terakhir Bungkus Mika pake Pake Enak 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 Sudah kembali ke kamar lagi Lora langsung santai Di sana Tante Mika dia mau pergi main Di ruang bermain Bapak RT Pusin Bapak RT Pagi main dulu Jadi oke Sudah selalu tutup vlog ini Selalu bilang terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Luangkan waktu untuk nonton vlog ini Semoga kalian juga tadi Ikut jalan-jalan Semoga kalian juga Bisa menikmati pemandangan Tadi ya Saudara-saudara Ikut merasakan liburan juga ya Dengan kami Tadi liburan Tapi bikin capek paha ini Bikin capek kaki Tapi tidak apa-apa Karena sekalian olahraga juga Kita nikmati juga tadi Si saudara-saudara Seru juga tadi Dengan kamoni Dengan jonathan juga Jadi oke Tadi saya bilang Saya mau tutup vlog ini Terima kasih banyak Sekali lagi Nanti kita ketemu lagi Di vlog selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati